Pemerintah kota Ambon kini akan menindak ke warga yang melanggar perda persampahan. Sanksinya dibuat berupa peringatan hingga penerapan denda sebesar 1 juta rupiah. Menurut penjabat wali kota Ambon, Budewin Matimena, hal itu sebagai efek jerak kepada warga. Sehingga warga sadar sampah dan memilih membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradis Yami dari Tribun Ambon. Ada Misha Moraswabesi yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Misha. Baik, terima kasih Firda dan juga Tribuners. Jadi pemerintah kota atau Pemkot Ambon kini akan menindak warga yang melanggar perda persampahan. Nah, sanksi yang dibuat berupa pembayaran denda sebesar 1 juta rupiah apabila ada warga yang membuang sampah sembarangan Tribuners. Dan ini menurut penjabat wali kota Ambon, Budewin Matimena, bahwa sanksi ini merupakan sebagai bentuk penindakan dan efek jerak terhadap warga yang membuang sampah sebarangan. Sehingga ke depannya warga bisa sadar akan sampah dan memilih membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Tribuners. Dan ini menurut Watimena, ini sebagai upaya Pemkot Ambon untuk menuntaskan masalah persampahan di kota setempat ini ya. Karena di Kota Ambon sendiri, Watimena memang menyadari bahwa untuk menangani persoalan sampah itu memang sulit sekali Tribuners ini. Karena selain keterbatasan armada pengangkut sampah dan juga terhadap kesadaran dari masyarakat sendiri karena masih membuang sampah sembarangan. Dan hal itulah yang kemudian membuat pemerintah Kota Ambon kemudian harus membuat perda persampahan yang dimana salah satu sanksinya yaitu ada teguran ringan hingga keras dan denda berupa 1 juta rupiah itu Tribuners. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Rekan Weisya dari Tribun Ambon atas laporan Anda selama bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pejabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Berikut liputan yang tukar Anda. Jadi memang begini, membangun kesadaran warga kota ini kan ada banyak cara. Cara yang sudah kita tempuh hari ini adalah menghimbau, mengajak warga kota untuk taat dan patuh terhadap peraturan perda tentang pengelan sampah. Ada jam-jam membuang sampah, dan kewajiban masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya, di mana itu di tempat pembuangan sementara, dan pada waktunya jam berapa, jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu ada sanksinya. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah sosialisasi, menghimbau, mengajak, tetapi ternyata masyarakat tidak juga sadar-sadar. Nah, karena itu yang hari sekarang mau kita lakukan adalah penindakan terhadap masyarakat yang tidak sadar itu. Perdanya ada. Nah, kita mau bikin supaya minimal ada efek jerak, sehingga masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan di kota ini. Jangan semua disalahkan kepada pemerintah. Ya, sampah masih ada di siang hari pemerintah yang disalahkan, padahal pagi hari sudah kita angkat. Kalau tidak dibuang pada siang hari, ya malamnya baru dibuang, siang hari tidak ada sampah di kota Ambon. Jadi, apa lagi yang mesti kita lakukan kalau semua kebijakan pemerintah kota ini tidak didukung oleh masyarakat? Tidak bisa. Tidak ada satupun pemerintah yang mampu untuk menyelesaikan suatu persoalan teristimu sampah kalau tidak didukung dengan kesedaran masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!